ini sudah keluar buah cantik Alhamdulillah ini berisi Halo Assalamualaikum Banguna saya sekarang berada di Desa Bende Kecamatan Wundelako Kabupaten Kulaka Provinsi Sulawesi Tenggara keberadaan saya disini untuk melihat teman-teman Gapoktan Benteng Tani Jaya Desa Bende Kecamatan Wundelako untuk melihat proses penanaman jagung bersama saya di samping ini Bapak Warsito Ketua Gapoktan Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Bagaimana Pak eh ini hari saya lihat lagi menanam ya bibit apa-apa eh paritas jenis apa 92 yang kemarin hari bantuan dari tempat tangan Oh kemarin oh iya ini semua nung tanami jagung rencana tumpang sari dengan kedilai Oh rencana tumpang sari dengan yang kedilai ini lahannya sekitar berapa ini lebih lebih besar lebih satu hektare ini saya sangat bersukar ini selama ada bantuan bibit jagung sekarang di Bende Bia bisa mencari langannya kosong sekarang Oh ya gitu karena masyarakat sudah giat untuk menanam jagung ini kalau bisa nanti pemerintah bisa bantulah untuk bibit jagung lagi eh ini sudah sementara menanam ya sementara penanaman ya mudah-mudahan dengan penanaman ini petani lain akan mengikuti ya maksudnya eh lahan-lahan yang kosong yang kosongnya ya makanya ini saya terus terapkan dan disini saja masyarakat marilah kita saling ke gotong royongan kita akan tingkatkan ini makanya ini kita bersama-sama nanti besok lagi mungkin pindah lagi dia Oh ya lokasi lagi pembabatan kita gotong royong pembergian gotong royong ini mudah-mudahan desa Bende bisa bisa apa namanya eh ke gotong royongan ini mudah-mudahan bisa bisa meningkat lagi kita lihat supaya lurus lagi pak pindah lagi oh nanti rencana memang mau tumpang sari Buah ini bagus berjejar Halo Assalamualaikum Bang Guna Saya kembali berada di Desa Bende Tempatnya Di lokasi Penanaman jagung yang Kurang lebih 47 hari Yang lalu Saya datang kesini untuk melihat Proses penanaman dan Alhamdulillah Kita lihat sekarang Jatunya ya Sudah lumayan tinggi Ini sudah Nyamai tinggi saya ini Dan sebagian Sudah malah Keluar buah Oke kita berpikir Ini sudah keluar buah Sebenarnya ini ditumpang sehari dengan Kedelai Tapi Kurang optimal Kurang tahu juga apakah memang karena Titip kedelainya yang kurang bagus atau Apa ya Ini kurang optimal Alhamdulillah Sudah lama lagi Sudah terasa yang sudah akan panen Selamat menikmati Terima kasih Hai buahnya sudah keluar ya bangkura setelah menunggu sekitar tiga bulan ini jagungnya sudah dipanen lemarin berisi walaupun sebagian yang ada yang kecil tapi kita lihat semua berisi Oke kita lanjut melihat orang lagi panen lanjut melihat proses panen Amin ya 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 lumayan ini setelah diambil buahnya langsung ditebang Assalamualaikum Pak Warto intama baru lagi umurnya berapa hari ini Pak ini sebetulnya sudah lebih 100 hari ini oh sudah bagus tapi jumlahnya yang saya lihat ini lumayan Pak ya Alhamdulillah baru walaupun ada sebagian yang kecil ini berisi Alhamdulillah Alhamdulillah ini berisi berapa kali pengumpukan ini Pak dua kali pengumpukan Alhamdulillah ini berisi sangat berisi ini ya saya lihat ini teman-teman ini kayak seperti apa ini merek 18 atau perkasa ada juga yang tingkat sumo itu di cari-cari sebetulnya oh tapi memang ketersediaan yang tidak ada Pak kesedihannya tidak ada di sini misalnya di seluruh sehatan itu makan di malam nah itu baiknya ada di sana oh iya banyak orang cari Pak di sini oke saya lihat dulu Pak oke oke terima kasih Alhamdulillah ini habis dipetik langsung ditebang jadi yang memetik ini ini seru ini nah ini nah ini ini yang belum dipetik ini Alhamdulillah luar biasa Alhamdulillah pagi Pak yang di sebelah sana tadi langsung menebang termaksu berisi ini Pak Alhamdulillah dengan dua kali pemupukan Alhamdulillah Alhamdulillah luar biasa semuanya berisi semua oke makasih Pak Alhamdulillah